Intro Saya akan Yudas dulu, soalnya dulu Bang Rudy Ada pernah apa Ada pernah perdebatan dengan apa namanya Dari Tokoh yang lain mengenai Yudas Mungkin mengenai Yudas dulu Bang Rudy Mungkin Bang Rudy bisa dibuka di Matius 27 ayat 5 Matius berapa? Matius 27 ayat 5 Matius 27 ayat 5 Matius 27 ayat 5 Ayat 5 Ya, aku bacakan ya Maka ia pun melempar Uang perak itu ke dalam Sampai suci lalu pergi dari situ Dan menggantung diri Terus Kisah para rasul Nah disini Yudas Yudas menggantung diri Bang Ini Ya Cuma aja Bang Rudy Ya, menggantung diri Yudas itu Menggantung diri ya Menggantung diri Nah sekarang kita bandingkan Dengan Di kisah Para rasul Satu ayat 18 Oke Bisa para rasul Satu Ayat 18 Bisa Para rasul Satu Ayat 18 Satu Ayat 18 Ya Yudas ini Telah membeli Sebidang tanah Dengan upah kejahatannya Lalu ia jatuh Tertelungkup Dan perutnya Terbelah Sehingga Semua isi perutnya Tertumpah Keluar Terus Ini kan yang pertama Menggantung diri Ternyata disini Khususnya Apa yang terjatuh Kemudian khususnya Terurai Terurai gitu ya Ini Ada pertetangan Bang Rudy Jadi satu ayat Mengatakan dia Mati Karena menggantung diri Satu lagi Karena terjatuh Kemudian khususnya keluar Jadi Ini Menurut Bang Rudy Dan secara atasnya Ini kontradiksi Atau tidak Oke Saya jawab ya Oke Oke saya jawab Tapi Saya silenkan dulu dirimu Dan Saya harap Karena ini banyak Saya hanya menjawab Kita tidak berdebat Di dalam hal ini ya Kalau berdebat Boleh Kita berdua Melalui Skype Atau kalau mau ada moderator Silahkan masuk ke Gerah Mualaf Kalau mau berdua Skype saya namanya Sang debaters juga Ya oke Saya Silenkan dulu kamu ya Biar saya jawab Oke Seperti saya katakan Tadi Abdul Bahwa Yang membuat itu Berbeda Kontradiksi adalah Pemahaman yang Tidak sampai otaknya Kesana Dari sudut agama kami Kami memandang itu Bukan satu Kontradiksi Dari sudut Agama luar Agama lain Memandang itu Kontradiksi Jelas ya Apa buktinya Sekarang Saya bukakan Saya bukakan Ayat yang kamu Petik Kisah para Rasul 1 Ayat 18 Dimana Di saat Yang dikasihkan Judas ini Telah membeli Sebedang tanah Dengan upah kejahatannya Lalu Ia jatuh Tertelungkup Menurut Yang kita lihat Disini Dia jatuh Tertelungkup Bagaimana Judas Jatuh Tertelungkup Apakah Dia tersandung batu Terus jatuh Tertelungkup Begitu Setelah Membeli tanah Tersandung batu Jatuh Tertelungkup Dan perutnya Terbelah Sehingga Semua isi perutnya Tumpah keluar Kalau kamu Berjalan Terus kamu Jatuh Tertelungkup Saya jamin Seluruh isi perutmu Tak akan keluar Perutmu tidak akan Pecah Kalau hanya Sekedar jalan Jatuh Tertelungkup Lantas Kenapa Kisah para rasul Dikatakan Dia jatuh Perutnya Tertelungkup Seluruh Belah perutnya Belah dua ya Bus katanya Seluruh isinya Keluar Artinya Itu hanya Bisa dilakukan Oleh dua hal Hal pertama Ada yang Membunuh syudas Dimutilasi Dibelah perutnya Kan itu Maka perutnya keluar Dan dibuat Dia posisinya Telungkup Setelah Dibelah perutnya Disettinglah Posisinya Telungkup Tapi itu Sangat Mustahil Tuh ya Karena saya tadi Kali bicara Minum dulu Saya sudah tidak Batuk lagi Cuman Kerongkongan ini Jangan sampai Kan mau Kita sakit suara Apa ya Telungkup Perutnya Pecah Kalau dia jalan Telungkup Gak percaya Kau buat aja lah Kau Jatuh Batu Telungkup Kau Gak akan pecah Perutmu Mau seratus kali Kau ulangi Gak akan pecah Yang membuat Pecah Pertama Kau ditubruk Turuk 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 Dari belakang Kau telungkup Pecahlah perutmu Yang pertama Terpelanting Jauhkan Yang kedua Kau dimutilasi Dibelah perutmu Baru ditungkupkan Kau gini Tapi kalau dibelahkan Kelihatan bekas belahnya Maka tidak akan Dikatakan Dia tertelungkup Dan sepeluhnya Pecah Seluruhnya keluar Jadi bagaimana Menjelaskan hal ini Nah Matius 27 Sudah menjelaskan Dia gantung diri Definisi gantung diri Adalah di tempat Yang tinggi Minimal Kaki tidak bisa Menginjak tanah Itu baru Mati bunuh diri Kalau kaki masih Menyentuh tanah Tidak akan Mati kau Biarpun kau ikat leher Kau gini-gini Tak akan mati Gini-gini aja kau terus Ya Kaki menyentuh tanah Jadi Definisi gantung diri Ada jarak Antara tanah Dan kaki Yang kedua Sangatlah mungkin Judas mengantung diri Di tempat yang tinggi Bukan hanya Sekedar Dua meter Tapi bisa dia Mengantung itu Di tempat yang tinggi Katakanlah di Lereng bukit Atau di tempat yang Kayak ruko saya ini Paling atas lah Sembilan meter Kan bisa jadi Kita gak tahu Dan dia mengantung diri Di sebuah pohon Karena Arti mengantungkan Talinya harus dibuat Yang bisa Menyaikan itu Hanya pohon Kalau di dalam rumah Tidak ada Zaman dulu Orang gantung diri Dalam rumah ya Di pohon Sudah? Setelah dia gantung diri Maka yang terjadi Maka yang terjadi adalah Pembusukan Bagian leher Ya Maka Lepaslah badannya Tup Dia jatuh Tertelungkup Maka pecahlah perutnya Jadi perut pecah itu Kalau jatuh tertelungkup Hanya bisa dari tempat yang tinggi Kalau dari tempat di atas Satu kaki Eh satu meter Gak akan bisa pecah Contoh kita jalan Tup tertelungkup Dan seluruh isinya Tidak akan keluar Karena daging ini otot Kuat Jadi jelas Ayat itu tidak bertentangan Bahwa Kisah para rasul menjelaskan Setelah Yudas itu tertelungkup Dan perutnya pecah Seluruh isi perutnya keluar Sementara Matthews menjelaskan Dia gantung diri Waktu saat mati gantung diri Orang melihat pada saat Yang Kisah para rasul Dia sudah tertelungkup Paham yang Jadi untuk tertelungkup Perut pecah itu dari ketinggian Itu jawabnya Tidak bisa Dari satu meter kita jatuh Perut kita pecah Tertelungkup gak bisa Dia minimal harus Dua meter Tiga meter Jatuhlah kita Pup tertelungkup Nah kalau sudah tiga meter Artinya benar Yudas gantung diri Di ketinggian tiga meter Kita katakan Nah kemudian yang terjadi apa Banyak hal Misalnya kayunya patah Dia jatuh tertelungkup Atau sudah terjadi pembusukan Maka lehernya ini patah Dia jatuh Pup tertelungkup Maka perutnya pecah Karena sudah busuk Kalau perutnya masih utuh Harus tinggi lagi Baru pecah perut itu Paham yang Jadi kata kuncinya situ Adalah perutnya pecah Dan isinya semua keluar Artinya dari tempat tinggi Dia jatuh Oke Nah Itu yang bisa saya katakan Sama Syabdul Jadi Abdul Tidak ada hal yang menarik Yang kau bilang tadi Di chatmu sama aku Kamu akan mendapatkan Hal yang mengejutkan Tak ada Saya pikir tak ada ya Dan kalau kau membahas Video tadi Saya tadi sore Saya tidak ada mengatakan Itu pergi berhaji Pergi apa Tidak ada Itu hanya asumsimu Dan baperan Tidak bisa baperan Karena saya memberi contoh Indiana Jones Dan penyembah-penyembah Berhala yang ada di Kayak di kampung kami ada Di kampung-kampung lain ada Makanya saya katakan Di atas itu Nirwana Atau Benua Gijang Ada saya bilang kan Jadi Asumsi ditolak